assalamualaikum cantik balik lagi YouTube channel aku ST kali ini aku mau kasih tutorial anti-mancy makeup aku kolaborasi bareng beauty squad jadi untuk area bibirnya gelap kayak gini kalau kamu mau tahu keep on watching seperti biasa untuk alisnya udah jadi nanti link aku taruh untuk membuat alis dan sekarang aku pakai moisturizer dari perbasari dan foundation aku campuran dari verimi dan pulbasari set yang kuning gading langsung aku blend pakai brush selanjutnya aku pakai setting spray dari mustika ratu nah untuk rapihin alisnya aku pakai concealer dari the one oriflame sekalian untuk base a makeup nanti udah selesai kita langsung masuk ke eyeshadow aku paling suka bagian ini aku pakai warna transisi yang warna coklat atau coklat sih ini krem muda gitu warna kulit deh pokoknya untuk nutupin tadi concealer nya selanjutnya aku pakai warna kedua itu warna orange ini aku pakai di seluruh kelopak kelopak atau lebih temennya di krisi aku pakai dan aku dipakai warna mocha untuk warna-warnanya nanti aku taruh description box ini untuk di outer corner sampai setengah kelopak mata kemudian ini aku pakai warna shimmer nya ini warna abu gitu betulnya tadi aku pakai matte semua ya dan ini baru aku pakai insimer kayak gitu biar lebih terlihat hidup selanjutnya aku pakai warna mocha yang tadi warna yang sama untuk di bawah mata atau waterline dan nanti juga aku bakal tambahin eyeshadow hitam untuk di ujung mata sedikit atas dan bawah lebih kelihatan dark atau smokey gitu sekarang aku bakal keurau mata aku dulu kemudian aku pakai maskara dari Gior dan orimem aku pakai di bulu mata atas dan bulu mata bawah aku gosok-gosok kayak gini dan aku langsung pakai bulu mata ya selesai pakai bulu matanya sekarang lanjut ke bedak aku pakai bedak blackmax ini yang loose powder yang setnya rose kalau nggak salah aku pakai di seluruh muka jadi aku nggak pakai baking di bawah mata tapi aku pakai baking di seluruh muka setelah itu aku pakai bronzer nya dari catrice ini yang sun glow ini aku sekalian kontur sih karena menurut aku ini pasti untuk kontur dan untuk bronzer aja jadi konturnya nggak begitu sedar gitu oke sekarang lanjut ke blush aku pakai dari giordano reflame sebenarnya ada produk yang drugstore juga yang menurut aku bagus itu dari mebelin tapi aku lagi pakai ini terus aku pakai juga selain di pipi aku pakai di bawah dagu nggak tahu aku senang aja gitu pakai bawah dagu kayaknya ngerti-ngerti mana gitu ya kan terus langsung kita ke highlighter aku sebenarnya bisa pakai catrice cuma berhubung catrice aku ketinggalan dirumah aku jadi aku pakai dari eyeshadow nya Wardah ini bisa dijadikan untuk highlighter juga sih kalau menurut aku ini bisa menurut aku dan sekarang lanjut ke part yang menurut aku bingung mau bikin bibir yang warna hitam gitu tapi aku enggak punya jadi aku coba campurin warna orange dari lip gradation nya Maybelline campur eyeshadow hitam nah nggak tahu deh ini sebenarnya jadi ungu tua atau emang warna hitam pekat yang pastikan karena ini temanya dark apa namanya lipsnya yang berbeda jadi nggak boleh pakai warna-warna natural akhirnya aku akalin dengan cara seperti ini tapi ini langsung aku hapus ya nggak dipakai makan juga Yap ini dia hasil looknya semoga kalian suka jangan lupa like share dan subscribe ke channel aku and I'll see you on my next video I'll see you on my next video